A9 akan menyelipkan klausul anti Real Madrid di kontrak baru Rafael Leop Sebuah laporan dari Spanyol mengatakan jika A9 sedang mencari cara untuk meningkatkan klausul pelepasan Rafael Leop menjadi 250 juta euro untuk menanggal minat dari Real Madrid Pemain sayap Portugal itu menikmati musim yang sensasional bersama Milan saat membantu Ruzneri memenangkan Scudetto dan dinobatkan sebagai MVP seri A musim ini Rafael Leop berhasil menjadi pahlawan kemenangan saat A9 sangat membutuhkan bakat besarnya Penampilannya telah menarik minat Real Madrid yang baru-baru ini gagal menggetar get nomor 1 mereka Kylian Bappe Dan media AS melaporkan bahwa Milan khawatir klausul rilis 150 juta euro yang saat ini ada dalam kontrak Leo mungkin tidak cukup untuk menjaga minat dari Madrid dan karenanya ingin meningkatkannya hingga 250 juta euro dalam pembicaraan mengenai kesepakatan baru Leo bergabung dari Real pada musim panas 2019 tapi menikmati peningkatan yang luar biasa di musim sebelumnya Dia mencetak 14 gol di semua kompetisi musim ini dengan 11 diantaranya membuat Ruzneri unggul dalam sebuah pertandingan Setelah Real Madrid, Manchester City, disebut-sebut juga tertarik untuk memindah Rafael Leo Tim juara Liga Inggris yang menjadikannya pemain muda tim Nas Portugal itu sebagai penerus dari Rahim Sterling yang kabarnya akan dilepas di bursa transfer musim panas ini Namun demikian menurut laporan Cariore de la Sera, perwakilan dari Rafael Leo telah menyarankan sang pemain untuk tetap bertahan bersama AC Milan Milan upaya kalimah negosiasi berbeda untuk berkuat squad AC Milan dikabarkan tengah mengupayakan lima negosiasi berbeda untuk memperkuat squad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang Bursa transfer musim panas yang krusial menanti Ruzneri yang mengingat mereka harus memulai sejumlah area di squad mereka agar bisa bersaing pada beberapa kompetisi musim depan Milan News memberikan konfirmasi bahwa Divock Origia akan menjadi pemain pertama yang datang dan ia diperkirakan akan mengunjungi Milanelo dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani tes medis dan kemudian menaikkan kontraknya bersama raksasa Serie A tersebut dengan status bebas transfer setelah kerjasamanya dengan Liverpool berakhir Pemberitaan tersebut menambahkan transfer Renato Sanchez dari Lille juga sangat mungkin sementara terkait rekan satu timnya Sven Botman El Diavolo masih berada di posisi terdepan dalam perburuannya namun mereka harus bergegas merampungkan transaksi lantaran ada klub-klub dari Liga Inggris yang tertarik meminang di tengah Belanda tersebut Milan berhasil memenangkan skudeto musim ini dengan tim yang memiliki rata-rata usia terendah dibandingkan klub-klub pemenang gelar juara Serie A yang lainnya di era Millennium sehingga besar kemungkinan mereka akan lebih mengarah investasi kepada pemain muda kontak dengan agen dua klub Bruch Noalang dan Charles de Cattellier juga telah dibuka kembali dalam kaitannya dengan hal tersebut dan tak menutup peluang mereka bakal menjadi rekrutan berikutnya manajemen pada bursa transfer musim panas nanti Sinyal Nicolo Zanielo gabung S9 menguat sang agen sudah kirim kode keras Sinyal kepergian Nicolo Zanielo dari Stadion Olimpico Markas AS Roma K9 menguat Bagaimana tidak agen Zanielo Claudia Fijorelli kirim kode keras saat disinggung rumor kepindahannya kliennya ke Kota Moda Sudah bukan rahasia lagi jika A9 menjadi salah satu klub yang menginginkan tanda tangan sosok yang dijuluki titisan Dian Savicevic tersebut Hal tersebut sejurus dengan audisi besar-besaran yang dilakukan manajemen A9 untuk menemukan winger kanan yang gajar Diketahui, sejauh musim ini berjalan Lexi Salamakras dan Junior Mesias gagal menunjukkan penampilan yang impresif Tak pelak jika era scenari berniat mendatangkan winger Anyar dalam bursa transfer musim panas nanti Sejumlah nama pun masuk dalam bidikan Paolo Malini Salah satunya Nicola Zanielo Dengan kepiawannya bermain sebagai gelanda serang Zanielo juga bisa menjadi playmaker menggantikan Brahim Dias Kini gosuk kepindahan Zanielo kian panas setelah Claudia Fijorelli yang merupakan agen Zanielo kirim kode keras Dalam wawancara terbaru dengan Sport Italia Claudia Fijorelli belak-belakan jika kliennya pindah ke Kubu Rosneria akan jadi berita besar dalam bursa transfer musim panas nanti Ukapan Fijorelli seolah mengiakkan rumor kepindahan Zanielo ke San Siro, Markas AC Milan Terlebih saat ini, nasib Zanielo tengah menggantung menyusul belum ada tanda-tanda perpanjuan kontrak oleh Ilgia Lerosi Meski begitu, Fijorelli masih malam-malam kucing saat ikut disinggung tentang negosiasi yang dilakukan AC Milan pada kliennya Itu akan menjadi berita yang luar biasa tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu ucap Fijorelli kepada Sport Italia Menurut gosip yang beredar, Zanielo sendiri sudah menyambut positif minat dari AC Milan Lagacita del Sport bahkan mengklaim jika Zanielo akan gabung AC Milan Ia dikatakan terpesona dengan proyek lebih bawah asuhan Paulo Maldinia Bahkan, meskipun ia pernah menimbai ilmu di Inter Milan namun Zanielo tetap ingin berlabuh ke kubu Irosuneri AC Milan pun tak ingin melewatkan kesempatan tersebut Sembari melakukan negosiasi dengan Alessandro Florenzi Irosuneri bakal menanyakan ketersediaan Zanielo pada AS Roma Ibrahimovic lanjut atau tidak di Milan Tunggu 15 hari lagi Direktur AS Milan Paulo Maldini merasa tak ada masalah untuk memperpanjang kontrak Zlatan Ibrahimovic Tapi, keputusan akhir baru ditentukan dua pekan ke depan Masa depan Ibrahimovic lagi dispekulasikan karena kontraknya menyisakan kurang dari sebulan lagi Kalau sampai 30 Juni tidak ada kesepakatan maka Ibrahimovic bisa pergi dengan cuma-cuma Bilang sebenarnya masih ingin mempertahankan Ibrahimovic karena perannya krusial saat mereka merebus Skodeto di musim yang baru saja berlalu Tapi, kondisinya kini berbeda karena Ibrahimovic baru saja menjalani operasi Liga Menletir Operasi itu membuat Ibrahimovic harus menopi 7 hingga 8 bulan ke depan Itu artinya, dia akan melewatkan sebagian besar musim 2022-2023 dan kemungkinan baru bisa main awal tahun depan Itu pun dengan catatan kondisi Ibrahimovic sudah pulih total yang mana boleh jadi sulit dilakukan di usianya yang menginjak 41 tahun Oktober nanti Tapi, seperti yang sudah-sudah Ibrahimovic selalu membuktikan kalau fisiknya masih mampu untuk bersaing Oleh karena itulah, Milen akan menunggu keputusan Ibrahimovic dalam 15 hari ke depan soal kelanjutan karirnya Klub akan memberikan Ibrahimovic fokus pemulihan pas ke operasi Saya sudah bicara dengannya Senin kemarin dan kami akan membicarakan soal kontrak baru 15 hari lagi Salihasi tidak ada masalah soal kontrak baru Ujar Maldini seperti dikutip football Italia Wajar jika dia tidak senang karena jarang bermain Kita lihat dalam 2 pekan ke depan Apapun yang kami lakukan demi kebaikan dia dan Milen Yang saya tahu sih dia masih ingin bermain Sam Buong Nha Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya